Pak, beli pertamak Rp 5.000 boleh? Yo guys, yo guys, balik lagi bersama dengan Arya Syirah Madadini Nah, balik lagi bersama dengan Arya Syirah Madadini Nah, kali ini kita mau bikin yang namanya pembeli bensin Dan itu harganya Rp 15.000 Tapi di sini buah bagi menjadi 3 bagian di 3 lokasi pom bensin yang berbeda Nah, kira-kira di pom bensin, apakah mereka menerima dengan uang Rp 5.000 ini untuk beli bensin? Pertamax Kita bukan beli pertalian, tapi pertamax kira-kira dengan uang Rp 5.000 ini Ini Rp 2.000 ya Ini Rp 2.000 juga Dan ini Rp 1.000 Jadi total Rp 5.000 Rp 5.000 di setiap satu pom bensin Tapi kita belinya Rp 15.000 Nah, kira-kira mereka mau nggak Ini Rp 5.000 ya Bakal dilempar solarnya nih Nah, yang pertama nanti gua bakal beli bensin di wilayah Suci ya Suci Gersik Dan kemudian lanjut lagi di wilayah Manyar Lalu yang ketiga kita cobain nanti beli di wilayah Petrokimia Gersik Mungkin kalian nggak ada yang tahu Nanti kalian bisa langsung search aja di Google Maps Itu pom bensinnya di arah mana saja Tujuan pertama kita ke pom bensin suci Pom bensin suci Pom bensin suci Kenapa mereka suci Karena mereka nggak pernah melakukan kejahatan dan kriminal Jadi mereka suci Oke Kita sampai di pom bensin pertama Kita lihat kira-kira bisa nggak pakai duit Rp 5.000 Untuk beli bensin Pertamax Pertamax sebelum mana? Oh, ini Pertamax Oh iya, oke Aduh Pak, beli Pertamax Rp 5.000 boleh? Kalo boleh Kalo boleh Minimal berapa sih? Kalo beli pertama Anak, kan ini udah apa pun 500? 3.000 3.000 pernah? Oke Berapa pun ya pokoknya bayar Kalo nggak bayar nggak boleh Makasya Mas Enggak nggak sungkan buat bakar aja ya kalau 2000 makasih gue tadi beli 5000 dan kata emasnya boleh jadi kalau 5.000 tidak boleh asalkan kalian nggak malu guys pokoknya diterima sih kalian mau beli apapun bensin itu mau itu 1000 2500 boleh asal kalian berarti malu aja ya oke guys tadi berhasil ya beli bensin 5000 di tujuan pemensin kita yang pertama hahaha berhasil sekarang kita coba untuk pemensin yang kedua untuk beli bensin 5000 kira-kira mau nggak untuk beli bensin 5000 nya ini Oke kita lanjut lagi beli bensin 5000 rupiah di pom bensinnya kedua selamat menikmati selanjutnya di pom bensin manjar kira-kira reaksi dari orang penjaganya sendiri seperti apa ya harusnya sih orangnya sih nggak masalah karena kita beli ga nyolong gitu kan di sini banyak debunya ya karena kan memang daerah kersik itu kota industri gitu kan jadi banyak asap-asap yang bertaburan di di langit banyak truk juga Oke kita sampai di pom bensin kedua pom bensin manjar kita akan belok kanan kira-kira mereka menerima nggak untuk pembelian bensin 5000 rupiah oke percobaan kedua beli bensin 5000 Pertama pak eh beli 5000 boleh Pak 5000 Oh boleh oke ya nggak boleh berapa Oh 500 Oh jadi 500 itu udah minimal ya Oh nggak bisa keluar Oh dari mesin ini kalau 500 nggak mau keluar ya Oh ya udah 5000 aja iya makasih ya Pak iya makasih ya Pak iya betul ini udah ngerekam belum sih kali ini untuk beli bensin 5000 yang kedua boleh guys sama seperti tadi cuman kata masnya kalau kita beli 500 itu nggak boleh bukan nggak boleh sih sebenarnya nggak bisa mesinnya nggak bisa keluar oke nanti ketiga di pom bensin Petro selamat menikmati oke guys sebentar lagi kita akan sampai di pom bensin yang ketiga by the way tadi hasil dari gua beli bensin 10.000 di dua pom bensin yang berbeda awalnya 3 bar ya dari bensin gue tuh 3 bar sekarang cuma naik 1 bar nggak tahu deh nanti kayaknya kalau misalkan gua tambahin lagi di pom bensin yang ketiga sebesar 5000 tapi ibu harusnya full cuman kita cek aja nanti yah Jalannya tidak rata Pertama pak 5.000 aja 5.000 5.000 Boleh kan pak Yang tidak boleh itu berapa pak Minimal 5.000 Minimal 5.000 Iya Bisa ya berarti ya Ya guys tadi bisa beli bensin 5.000 Jadi untuk pobensin yang ketiga ini Kita berhasil semuanya Beli 5.000 Yang boleh beli Oke guys Setelah kita tadi mencoba untuk beli bensin Di 3 pobensin yang berbeda Dengan harga 5.000 Jadi kesimpulannya dari semua tersebut Mereka menerima Kita beli 5.000 Mereka memperbolehkan So kalau misalkan kalian beli bensin 5.000 Atau mungkin di bawah dari gue Itu sah-sah aja sih Sebenarnya sih Cuman tinggal kembali lagi ke kalian sendiri Kalau misalkan kalian Gak malu It's okay Ya mungkin itu saja video dari Aresi Rahmadani Mengenai percobaan pembelian Bensin 5.000 Untuk Pertamax Di 3 pobensin yang berbeda ya Ya mungkin itu saja Apabila kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk di like Dan komen Apabila kalian Suka dengan video ini Dan Kalian boleh subscribe Untuk mengikuti video-video terbaru Dari Aresi Rahmadani Karena gue bakal Semangat terus untuk bikin konten Untuk kalian Ya mungkin itu saja Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih.